Gara-gara sopir mengantuk, sebuah truk yang berisi barang bekas terguling setelah menabrak pembatas jalan. Akibat tabrakan ini, muatan truk berhampuran di jalan dan membuat arus lalu lintas macet parah. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Probolinggo menuju Situ Bondo, tepat yang di jalan Raya Kota Keraksaan pada Senin Siang. Truk syarat muatan rongsokan yang dimudikan oleh Suli, warga Nusa Tenggara Barat ini terguling setelah menabrak pembatas jalan dan tiang lampu penerangan jalan. Akibatnya semua muatan rongsokan yang berupa kaleng dan besi-besi kecil seberat 10 ton berhamburan di tengah jalan. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah timur menuju ke barat, tepat di sekitar Jalan Raya Keraksaan, sopir mengemudikan kendaraannya dengan cara zigzag. Beberapa saat kemudian, truk akhirnya menabrak pembatas jalan dan tiang PJU hingga terguling. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir truk mengantuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Meskipun tidak sadarkan diri, tetapi akhirnya sopir siuman dan hanya mengalami shock saja. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Irsa Priyongko, Probolinggo